hai 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 sobat YouTube saat ini sobat sedang menyaksikan video dari mesmel channel dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tutorial lagi tentang administrator Windows dimana kita akan belajar tentang bagaimana cara menambahkan satu akun satu atau dua akun lagi untuk administrator pada Windows 7 kita ya kita langsung saja mulai tutiranya pertama buka atau klik start dulu Hai selanjutnya masuk ke kontrol panel pilih akun and family safety Hai loh disini selanjutnya pilih add or remove user account eh sobat perhatikan di bawah sebelah kotak sini kolom ada pilihan create new account sobat kita sudah masukkan nama disini ada dua pilihan ada untuk akun yang baru ini ini ada standar user ataupun administrator jika standar berarti akun yang dibuat atau akun baru ini berarti dia tidak berhak untuk melakukan atau menyimpan pengaturan di laptop sobat terlihat mobil administrator berarti kebalikannya berarti dia dapat menyimpan ataupun memperbarui ataupun mengatur settingan di laptop sobat jika sudah pilih salah satu jenisnya yang terakhir ada cat account nah disini aku sudah bertambah saya memiliki satu akun administrator dan juga standar account gimana mungkin yang satu akunnya bisa untuk tamu ataupun teman yang ingin menjam laptop sedangkan administratornya nanti bisa kita taruh password atau kata sandi untuk melindungi file pribadi kita dan mungkin sampai disini video tutorial saya kali ini semoga bermanfaat silahkan subscribe like dan juga komen dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf cukup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati